Al-Fadihah Al-Fadihah Mula-mula saya mohon maaf karena tadi masih ada tamu ya Baik, beberapa terapi kalau saya sedang sedih dulu nasihat guru saya itu suruh baca Quran Kemudian kalau tidak ya baca hikam Tentu saja tidak hanya Quran ya baca sholawat ya baca yang lain-lain Atau menyebut guru-guru saya, guru kita ya Atau bertawasul ke ibu kita itu juga sama Dan rupa-rupanya itu terjawab kesedihan itu malam ini ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Walakibatulilmuttaqin Falaudhuana illa ala zalimin Salatu wassalamu ala si'idil anbiya ibal mursalin imamilmuttaqin Sayyidina wa ulana muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain Kita masih akan melanjutkan hikam atau hikmah yang ini kelihatannya sudah pamungkas ya Penghujung juz pertama dari imam tajidin ibnu ato'illah Saya akan dari atau guru Alexandria Untuk membaca hikmah malam ini kita harus merujuk pada dua hikmah sebelumnya Untuk lebih memahami Lalu pertemuan yang lalu kita sudah membahas Anwar Nah pada kesempatan ini kita akan membahas kulubnya Kemarin dua pertemuan yang lalu kita membahas nurnya Secara umum ya kemarin ini baru Anwar Nah malam ini baru kulub ya Ini kan cahaya hati kemarin cahayanya Sekarang kulubnya Yang ini diperhadapkan vis-a-vis dengan nufus Sebenarnya bahasa Perancis ya vis-a-vis ini Vis-a-vis Secara membacanya vis-a-vis Diperhadapkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Boleh jadi Kadang-kadang Kadang-kadang hati kita itu terpesona Terpukau Silau Dan lantas terhenti Semata-mata kepada Anwar saja Ini diserupakan sebagaimana terhijabnya jiwa Boleh dikatakan nafsu ya karena banyak artinya ini Atau diri Atau nafsu saja lebih tepat dalam pembahasan kita malam ini Bikasaifil aghyar Dengan selubung bernama makhluk Dengan selubung bernama alam Ya makhluk Bismillahirrahmanirrahim Rubama waqafatil kulubu ma'al anwari Aifatah tajibu Maka terhijaplah kulub itu biha dengan anwar Wa tatatalu dan terhenti langkahmu Ya terhenti saja Langkahmu itu tafsirnya Anisiari untuk terus melaju melangkah ilallah ta'ala menuju Allah ta'ala Kama huji batin nufus Sebagaimana terhijab jiwa itu Bikasaifil aghyar Dengan pekatnya selubung sang maya Selubung sang maya ini Bahasa Arthur Schopenhauer ya Filosof Jerman Ai bikasaif Dengan Kasaif Pekat Lebat Tebal Rimbunnya Atau selubung saja Yang tak lain adalah aghyar Apa itu aghyar itu? Makhluk atau selain Allah itu As-shahawat wal-lazat Libido-libido Nafsu berkuasa Nafsu Menggagahi ya Karena ada tulisan Ustadz Habib dulu Menggagahi di ujung tali Itu saya sulit paham Tapi baru paham belakangan ini Ada teman kita zen dulu ya Gajah berekor hampa Itu aneh Jadi mungkin gajah enggak berbuntut mungkin ya Tapi ya itulah teman kita ya Dan lezat Kenikmatan-kenikmatan Ya Makanan Perempuan ya Dan lain-lain ya Al-latihya ghaidul maulah Yang dua-duanya Apakah libido Atau kenikmatan kelezatan Sudah jadi bahasa kita ini Syahi dan lezat ini Tapi mungkin kapan-kapan Akan kita bahas Bahwa para ulama itu Para sholihin Syahwatnya saja barokah Mungkin sudah kita ulas Di pertemuan yang dulu-dulu ya Dan itu adalah Ghaidul maulah Bukan Allah itu subhanahu wa ta'ala Falih hijab wa'anil maulah Hijab dari Allah itu Qismani Ada dua tipu lukhinya Nuroni dan zulmani Ini singkat saja Karena sudah banyak diulas tadi ya Yang nuroni itu apa Al-ulumu wal-ma'arif Ya ilmu dan ma'rifat-ma'rifat Iza wa qofat yang mana Ini tadi malam ada orang Sok kiai yang membaca ke saya Iza pak Iza mufaja'ah Dia lupa bahwa setoran itu ke kiai ya Nggak ada mufaja'ah Yang ada fujai'ah ya Lalu kita ulas Kalau iza syarat Itu biasanya Isim Kalau iza idan Atau iza fujai'ah itu Huruf Harf Artinya La'alamahallah laha minal i'roh Dan itu kita Kita apresiasi Kepercayaan dirinya ya Keren lah bacaan seperti itu Ya sama ada ungkapan Di mana Di taklim itu Wa kuntu uro Wa kuntu aroh zaidan Kamakira sayidan Saya kira Zaid itu Sayid Tuan Orang hebat Istimewa ya Punya maziyah tertentu Istimewaan tertentu Tetapi Izan Rupa-rupanya Ternyata Anahu ahlul kofa Wallahazim Ya dia tukang tidur saja Seperti di kamar Kapelingan Di bawah itu ya Yang kalau saya masuk Nyaris nggak ada kegiatan ilmiah Kalau nggak tidur Mainan HP Atau tempel headset Sampai subuh Tempel suai jemalah Sampai subuh Baik itu di kamar Kapelingan ya Kamarnya serem banget Di sana Seperti kamar Para penyamun Baik Manakala Waqafatil kulub Hati itu terhenti Di sana Maha dengan Anwar Dan lantas Suara kanan Dan merasa nyaman Ilaiya terhadap Pencapaian Tanda kutip ya Semu berupa itu Anwar itu Kelak Konsekuensinya Ja'alat ha Ghoyata maqsudiha Ghoyata maqsudiha Ia akan menjadikan Anwar Yang mana ia bukan Allah Ya hijab tadi itu Sebagai Ghoyatul khuswa Tujuan utama Sebagai Ghoyata maqsudiha Sebagai Puncak Atau orientasinya Yang paling utama Padahal Semu Disini ada dikatakan Sebelum kita Teruskan sedikit Di mana Misbahul zulam Ada kalimat begini Falih hijab Wan ilmaullah Kismani Hijab dari Allah Halaman 202 Ya ini Hikam tematik Hijab dari Allah Itu dua Nurani Dan zulmani Yang nurani Al-Ulum Wal-Ma'arif Iza wa qawatil Kulub maha Wajah alat ha Ghoyata maqsudiha Kemudian Kalau Itu disebut hijab Kalau kita menjadikan Itu ghoyah Tujuan Bukan sarana Sebagaimana Banyak disinggung Ya secara gampang Itu makhluk Ibadah semuanya makhluk Jangan dipertuhankan Wa zulmani Ya ini Syahawatin nufus Wa'adatiha Ya nafsu saja itu Libido-libidonya Dorongan-dorongannya Dan kebiasaan-kebiasaannya Nah Jangan berhenti disana Fal-kulubu nurani Yatun Wan nufusu zulmani Yatun Ya kulub itu nurani Cahaya Nufus Nafsu itu zulmani Pekat kegelapan Fal-kulub Mahjubatun bila anwar Maka sebagaimana Hati yang terhijab Oleh cahaya-cahaya Tadi Kama'anan nufus Samahjubatun Bizzilumat Ya sebagaimana Nafsu Yang terhijab Oleh kegelapan-kegelapan Ini dia yang menarik Wallahu ta'ala Waro'adhalik Allah dibalik itu Jangan berhenti disana Ini penjelasan Syekh Nawawi Bin Umar al-Bantani Rahimallah Kemudian Kita teruskan sedikit disini Wahwa syahwatun nufus Ya dorongan-dorongan Nafsu saja Libido Ya wa'adhatihah Pola-polanya Gayanya Tipuluhinya Kebiasaan-kebiasaannya Wasfiha dan ya wataknya Karakteristiknya Yang itu Di Apa ya Dibahasakan Diterminologikan dengan Bilkasafah Dengan selubung Atau sesuatu yang pekat Sesuatu yang lebat Dan rimbun Keanaha Lianaha Sorry Lianaha Oleh karenanya Syahwat itu Atau Zulmani Syahwatun nufus tadi itu Ya gak bisa hilang Lata zulu Ila bimu'ana Kecuali ada Aspek eksternal Ada yang menolong Membimbing Dalam hal ini Guru Atau disebut Balian Mursida tadi Dan Masakoh Usaha keras Dari Sang diri Atau sang pribadi tadi itu Nah makanya begini Sehubungan tadi Saya membaca Tafsirnya Ustaz Nafis ini Sekilas Saya Merasa beruntung Dengan membaca Atau menyimak Atau Memberikan sedikit catatan Itu Mericall ya Mereview lagi Pengetahuan-pengetahuan Yang Sudah-sudah Nah maka Mula-mula begini Ada firman Tuhan itu Wafiamfusikum Wafalah Tubesirun Kok kamu gak lihat Kedirimu sendiri itu Kok kamu gak teliti Mengapa kamu tidak lakukan Penelitian ya Observasi Kedalam dirimu Atau Ayat hijrah Yang mula-mula Turun kepada Nabi Bahkan pada Wahyu kedua Wakila wahyu kedua Ya alhamdulillah Ya alhamdulillah Itu justru Perintah hijrah Secara maknawi Warrujza Fahjur Yang kotor Yang keji Yang nista Tinggalkan Jadi jauh Sebelum ada Perintah hijrah Makani Maknanya pindah tempat Sudah ada Perintah hijrah Maknawi Bukan maknya Sinawi ya Bukan Warrujza Yang keji Yang kotor Ayo tinggalkan Banyak Tafsirnya ini Salah satunya Ya jangan nyembah Berhala Nggak mungkin Kalau Nabi Ini ya sudah Warrujza Fahjur Yang kotor Yang nista Keji Tinggalkan Ini kan sudah Perintah hijrah Ini Perintah hijrah Tapi secara Maknawi ya Bukan Hijrah Yang model Hijabers Apa Ayo hijrah Itu hijrah Su'uri Hijrah Yang atributif Itu hijrah Makani Saja Hanya pindah Secara pakaian Dan Dengan berbagai Ya nilai e-commerce Yang sangat mahal Indonesia ini Nomor tiga Negara ketiga Di dunia Yang Paling banyak Konsumsi Atribut hijrahnya Penumbuh jenggot Ketok jidat Jadi hitam Macam Bikolo Ya Ya begitu-begitulah Itu Jilbab Syari Dan seterusnya Padahal Kalau kita melihat Istrinya Mbak Hasim Hatta-ratusiasi Mas Ari Istrinya Kayak Ahmad Dahlan Istrinya Buya Hamka Itu kerudungnya Kerudung Biasa saja Tutup Tutup kepala Biasa saja Dan leher Maaf Juga dada Bagian atas Kelihatan Itu berarti Itu berarti Betul Pakaian itu Memang tradisi Saja Yang berkembang Di masyarakat Dan tidak ada hubungannya Dengan ini Oke Saya ingin mengutip sedikit Mungkin belum disampaikan Teman-teman Tadi Ustaz Nafis Ngasih PR Ke Ustaz Nidum Ya Ada bukunya Imam Ibn Attaillah Ini Imam Tajidin Ini adalah Misbahul Falah Wa misbahul arwah Ya Disitu ada Alamatul Wusul Ya Tapi saya kan Tidak akan membacakan itu Karena itu PR Untuk Anda Tadi katanya Saya akan sebutkan Alamatul Sukut Ciri orang yang Gugur dalam Pandangan Allah Orang yang Gugur dalam Pandangan Allah Itu nomor satu Ridho ke nafsunya Atau Memperturutkan Nafsunya Ya Kalau sudah Ridho ke nafsu Memperturutkan Nafsu Ini juga ada kan Di hikam ini Juga Bagaimana Dia memprioritaskan Nafsu kok Kemudian Dia juga Adamul Ridho Tidak ridho Ke Allah itu Baru nanti Yang ketiga Muzah Hamatul Haq Bil Qadri Wal Qadar Dia mempertentangkan Membentur-benturkan Allah Dengan Kodok-kodarnya Artinya Dipilih Ini kayaknya Allah ini cocok Dengan nafsu saya ini Jadi Apapun Yang dia lakukan Mencari Pembenarannya Pada Ayat Pada hadis Ya Dan itu berbahaya Cocokologi Seperti itu Sangat berbahaya Dan sering Kita lakukan Ini saya Ditolong orang ini Berarti saya Dekat dengan Allah ini Padahal Boleh jadi Tadi sudah disinggung Ya istidroj Tadi itu Nah Karena Konsentrasi Pembacaan kita Malam ini Pada kulub Pada aspek hati Tadi itu Yang mana Yang mana Ia sama-sama Sarana Ia sama-sama Makhluk Apa Tadi Anwar Dan seterusnya Itu sama-sama Makhluk juga Pengetahuan Ma'rifat Ma'rifat Jangan berhenti Disana Terus Sebab itu Ekstase Kita Mabuk saja Disitu Dan Kalau tidak Terus Sangat berbahaya Terutama Bagi para pencari Bagi Para penempuh Jalan spiritual Sekurang-kurangnya Bisa kita amati begini Karena sudah lewat 10 menit Mungkin 1 atau 2 menit lagi Kenapa dikatakan Ini berbahaya Atau bahkan Kontraproduktif Sama dengan begini Ketika Apa Peristiwa Nabi Adam Misalnya Peristiwa Nabi Adam Peristiwa Nabi Allah Yunus Jadi ketika Nabi Adam Nabi Adam Melakukan pelanggaran Sudah makan Sedikit ya Itu Satu Apa ya Sudah ditelan Satulah Kalau Ibu Hawa Sudah berkali-kali Lalu katanya Jadi susu Jadi payudara Ya untung Kalau tidak ada itu Orang kan tidak bisa nyusu Masa bayi lahir Langsung pakai sedotan Ini jawaban Nabi Adam Memang betul Nabi beliau Yang alaih salam Membuat Tuhan itu Terkesan Membuat Allah itu Takjub ya Kepada beliau ini Apa itu Wahai Adam Kamu salah Dan konsekuensi Dari kesalahanmu Kamu harus diusir Dari surga ini Katanya Apa jawaban Nabi Adam Saya tidak menduga Tuhan Ada sosok Seseorang Pribadi saja Bukan orang Yang membawa Bawa namamu Bersumpah Atas namamu Untuk mengelabuhiku Ya ini Iblis itu sendiri Jadi Nabi Adam Tidak lihat Iblisnya Tapi lihat Dia bawa nama Allah Demi Allah Kamu begini Sudah makan saja Nah itu dia Jadi saking Takjubnya Kepada asma Allah Sampai-sampai Beliau lupa Bahwa Iblis itu Itu tipu daya Rekotoyo Kayi itu Melakukan A Tapi tujuannya B Kemudian Tetap diusir Karena Prosedural ya Prosedur hukum Yang salah ya Salah dihukum Tetapi Allah membekali Nah ini dia Ini kamu Saya kasih bekal Saat saya kasih bacaan Doa Yakni Dan itu diajarkan oleh Nabi kita Salah Perhatikan Iblis Tidak dikasih bekal Apa-apa Sudah kamu pergi Ya pergi saja Minggat saja Kamu terkutuk Tapi Nabi Adam Tidak Dikasih bekal Disangoni lah Dikasih saku Bekal Uang saku Bekal saja Berupa Bacaan doa Tadi itu Pertobatannya Dan disitu Fana Adam Allah manggil Menyeru dari kejauhan Padahal dekat Ini maknanya Orang yang berbuat Tanda kutip Kesalahan Atau dosa Ini jauh dari Rahmat Allah Nah itu bedanya Dan itu Gara-gara itu Nanti barokahnya Kita mengenal doa itu Bahkan diajarkan Nabi kita Dan itu sunnahnya Juga doanya Nabi Yunus Yang tadi malam Atau kapan Gara-gara itu juga Nanti kita Barokahnya Nabi Yunus Umatnya Tidak jadi disiksa Kita pun dapat Doa Sakti Tadi itu Yang itu Diajarkan oleh Nabi kita Meskipun Beliau tidak Zolim Karena takzimnya Kepada para pendahulunya Jadi Sehebat apapun Mencapain seorang Dia tidak lupa Kepada leluhurnya Nah Oleh karena itu Pada pembahasan kita Malam ini Sebagaimana banyak Tadi pertanyaan Dan seterusnya Mari fokus kita Kita garis bawahi Kulub Yang divis-afiskan Dipertentangkan Diperhadap-hadapkan Dikonfrontasikan Dengan nufus Karena Waktu itu kan Kita katakan Ada dua center ini Center yang mana Kita bisa melihat Asar Yang satu Center untuk kita Melihat Aosof Aosofnya Allah ya Tidak berhenti Di situ Tapi Terus Maka belajar ini Tidak boleh berhenti Memang Perjalanan menuju Allah ini Tidak boleh berhenti Hanya gara-gara Kita terpukau Apa dan seterusnya Jadi Dalam perjalanan Mengaji Ada Warga Misalnya Jangan warga lah ya Seseorang yang Merapatkan Damba Kepadanya Nah itu dia Sebenarnya Kalimat tetangga itu Bilang Ayo pak Besanan sama saya Maknanya begitu Jangan berhenti Dan beliau Teman kita Tidak berhenti di situ Maknanya Mau lanjut ke pelaminan Begitu Ustaz Tiani Udah iya Betul eri ya Maknanya mau lanjut ke sana Itu dia Atau Itu bukan Jangan berhenti di situ Itu justru hijab Jangan berhenti di sana Terus saja Ini baru ngaji Ini perjalanan Dihormati orang Apa Ini Buah dari puasa saya Tirakat saya Tidak Boleh jadi Tadi Sanastadri Juhum Istidrot saja Jadi jangan berhenti Makanya ada Salah satu video saya Yang langsung diapresiasi oleh Ulama lah ya Salah satu ketua Organisasi terbesar Ormas terbesar Di dunia Yaitu NU Ketika ada video pendek saya Yang dipotong Satu menit 59 detik ya Satu menit Jadi tidak sampai satu menit Yaitu ketika saya menceritakan Bahwa Ulama itu Warasatul Anbiya Tidak ada Tidak ada para nabi yang enak Hidupnya Nabi Adam diusir Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim dibakar Hidup-hidup Kemudian Ya nabi yang lain Nabi Lut dihianati istrinya Nabi Nuh juga Anaknya Murtad Tidak ada yang enak Kemudian Ada mungkin Segera muncul Terlintas Apa itu Oh nabi Sulaiman Enak Kata siapa Bacaannya kurang itu Nabi Sulaiman Tidak makan Sebelum dipastikan Seluruh rakyatnya makan Mendah enak Jadi memimpin itu Beliau tidak istirahat Sebelum dipastikan Semua rakyatnya Jin manusia Binatang Istirahat dengan tenang Dengan lelap Kalau Yusron Dengan tenang ya Rest in peace Istirahat dengan tenang Nah Maknanya apa Yus? Oh istirahat dalam damai Oke bagus Rip ya Rip Lalu kasih nama Yusron Bisa ada gambar salib Biasanya Gambar saja Yus bukan salib betulan Jadi kalau dikatakan Weh nabi Sulaiman Raja loh Ya istrinya seribu Memang waktu itu Syariatnya boleh kok Coba anda sanggup Nggak jadi pemimpin Memimpin RT saja Pastikan semua rakyatnya makan Pastikan semua rakyatnya tidurnya Nggak bisa Itu memang mujizat Itu orang pilihan Makanya doa beliau Jangan kasih Mulukan li'ahadimin ba'di Satu orang pun Yang punya kerajaan Sehebat saya Karena tanggung jawabnya Sangat berat Itu malah salah satu bentuk Takzimnya Nabi Sulaiman Kepada Nabi Muhammad Sudah saya saja yang menanggung ini Nggak akan sanggup orang lain itu Bagaimana melakukan sidak Sekarang umatnya jutaan pasti itu Binatang manusia Disidak semua Tidur dengan tenang Ya kalau beliau istirahat dalam damai Makan semuanya Baru beliau makan Apa Dahar itu kan Berat sekali tugas-tugas seperti itu ya Atau sabda Nabi Diceritakan di Entah Barzanji Barzanji Sorry ya Ada Khotibunnas Sorry Apa Khotibunnas Akhiruhum surban Pelayan umat manusia ini Yang minum terakhir Beliau yang memrah susu Tapi minum terakhir kali Bahkan setelah pembantu Nah itu dia Ini betapa beratnya ya Jadi Kok ulama enak hidupnya Ya bukan Kanada kan Biasanya ya perjalanan safari da'wah Bismillah Khidmah lil'umah Saya mau khidmah pada umat Dibayar pulangnya kok Saya sering itu Ya kan Itu bukan khidmah lil'umat Khidmah lil'kantong itu Untuk dompet saya Atau rekening bahasa sekarang Jadi Apa itu Ya nyambut kaya Kerja namanya Mendapat uang habis itu ya kan Ini pak Menulis untuk umat ini Bismillah Saya akan mengarang Buku hebat untuk umat Baru satu paragraf diganggu Sama setan Diakali setan itu Ya saya ini kerja Memang Supaya dapat uang Setelah terbit Ganti niatnya Ketipu setan itu Begitu Nur ya Yang Tadi malam Saya ketemu beliau Ya Allah Kok begini Nasibnya orang ini ya Diterjemahkan oleh Divan berbeda Saya tahu pikirannya Divan itu Memang gitu kok Jadi Kalau timbul pikiran jahat Kumisnya gerak-gerak Wallah Baik Saya kira itu Kalau begitu Nanti pas haulnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton